Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel mahasiswa rumahan, channel yang membahas seputar kegiatan mahasiswa di rumahnya. Nah, pada video kali ini aku akan unboxing The Egg Biting Shark Frogesky, yaitu collectible item dari Kamen Rider Zero-One yang sekarang sedang tayang ya. Sebelum mulai unboxingnya, aku mau ngasih tau dulu kepada kalian bahwa aku gak punya The Egg Zero-One Driver dan The Egg I'm Shoot Racer. Jadi kalau kalian nanya, kok malah Frogesky nyadulan yang di unboxing? Iya, sebenarnya aku sudah pesan Zero-One Driver-nya bareng Frogesky ini, tapi malah yang datang duluan Frogesky ini. Aku tanya, kira-kira Zero-One Driver-nya datang itu bulan November ya, katanya. Ya sudah lah kataku, itulah resiko beli dengan harga yang murah ya, hehehe. Makanya sabar aja dan tunggu aja. Pasti bakal aku unboxing dan review kok Zero-One Driver-nya. Dan yang terakhir, karena aku gak punya Zero-One Driver, jadi di video ini aku cuma hacking-hacking doang ya. Yang pertama, aku bahas box-nya dulu. Kalau dibandingkan dengan box full-bottle, box Frogesky ini lebih kecil. Dan desainnya pun lebih bagus daripada full-bottle. Tapi sayangnya yang aku gak suka yaitu gak ada gambar bak-e-nya di bawah box Frogesky. Dan kagetnya, ternyata ini made in Thailand loh. Lihat gak? Di sampingnya ada Armor Rider-nya. Di belakang ada cara mainnya. Dan jujur, aku gak bisa bahasa Jawa. Jadi aku lihat secara gambar aja ya. Katanya kita bisa memainkannya secara tersendiri. Bisa dimainkan di I Am Shoot Racer. Dan di Zero-One Driver. Mainan ini hanya membutuhkan 3 buah baterai LR44 atau baterai jam ya. Dan katanya disini mainannya untuk umur 3 tahun ke atas ya. B aja. Ini penampakan close-up rider-nya. Dan ini hasil Rotsen Hue-nya. Wow, cuma pake Bubble Warp. Apakah sekarang Bandai makin miskin? Apakah sekarang Bandai menghemat Batgate? Tapi emang menurut aku sih lebih aman pake Bubble Warp ya. Jangan menurut aku sih lebih aman. Well, seperti inilah tampilan di X-Biting Shark Forgesky. Kesan pertama aku lihat ini. Ini bener-bener seperti kasih tip zaman dulu ya. Dan anehnya dibuat di Thailand. Padahal collectible item Kamen Rider sebelumnya kebanyakan dibuat di China. Yang paling aku suka pada bagian belakang ini adalah baterai yang sekarang tinggal colok. Gak lagi dibuka pake obeng. Untuk bagian Rotsen sini, ini sayangnya cuma stiker ya. Jadi bisa saja kalau terlalu agresif memainkannya bisa terkelopas, tergores-gores, atau bahkan sampai sobek. Setelah dibuka kek gini, malah bentuknya lebih mirip seperti kunci. Bentar aku mau hack-hack dulu. Tidak terjadi apa-apa. Masih tidak terjadi apa-apa. Nah. Coba tes scan di HP dulu. Oke, gak bisa. Coba tes di obeng. Karena obeng ada magnetnya ya. Nah. Oke itu aja Unboxing dan ulasan singkat dari aku Sebenernya aku pengen sih review penuh Sama Zero One Drivernya Tapi katanya barangnya datang bulan November Ya sudahlah nanti pas Zero One Drivernya datang Aku coba progres ke ini ya Berikan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya